Pakistan belum berhasil bebas dari krisis ekonomi Hal ini ditandai dengan utang luar negeri yang membengkak ditambah dengan inflasi yang begitu tinggi Hal ini akhirnya pun berpengaruh pada kegiatan warga di negeri Alijina itu Banyak diantaranya yang menanggung derita hingga memilih untuk mengakhiri hidupnya Pada Februari 2023, Biro Statistik Pakistan mengatakan inflasi negara itu menembus 31,6% secara year on year Ini merupakan laju tercepat yang pernah ada dalam sejarah Pakistan Dalam laporan terbaru, utang luar negeri negara dengan penduduk mayoritas muslim itu meningkat tajam sebesar 38% menjadi 20,69 triliun rupiah pada akhir Januari 2023 Padahal Januari 2022, utang luar negeri Pakistan hanya berada di angka 14,98 triliun rupiah Laporan itu mengatakan kenaikan utang dapat dikaitkan dengan devaluasi besar-besaran dalam mata uang lokal terhadap dolar Amerika Serikat Tercatat, rupiah Pakistan turun sebesar 51% secara year on year terhadap dolar di Januari 2023 Dengan hal ini, utang keseluruhan pemerintah Pakistan melonjak menjadi 54,94 triliun rupiah Pakistan pada akhir Januari 2023 Utang dalam negeri meningkat menjadi 34,26 triliun rupiah Pakistan pada akhir Januari 2023 Sementara pinjaman jangka panjang negara meningkat menjadi 27,51 triliun rupiah Pakistan Nilai tukar mata uang ambles Kondisi ini kemudian memicu amblesnya nilai mata uang Dimana nilai rupiah turun sebesar 51% secara year on year terhadap dolar di Januari 2023 Hal ini kemudian diperparah oleh permintaan dana moneter internasional Yang meminta agar Islamabad meliberalisasi nilai tukar demi memperoleh bantuan keuangan dari lembaga itu Namun, yang terjadi justru anjloknya mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Hal ini mulai mengguncang kepercayaan investor terhadap negara itu Kondisi ini pun membuat investor khawatir Terbaru, produsen otomatis Jepang yaitu Honda mengumumkan untuk menutup pabriknya di Pakistan Honda menyalahkan situasi ekonomi saat ini atas keputusannya dan mengatakan bahwa pabrik akan tetap tutup dari 9 hingga 31 Maret Mempertimbangkan situasi ekonomi Pakistan saat ini Dimana pemerintah mengambil langkah-langkah ketat termasuk membatasi pembukaan LC Atau letter of credits untuk impor kit mobil rakitan Bahan baku dan menghentikan pembayaran luar negeri Rantai pasokan perusahaan memiliki juga sudah parah Ujar pernyataan resmi perusahaan itu kepada bursa efek Pakistan yang dikutip Ekonomi Times Langkah Honda ini mengikuti rekan senegaranya Suzuki dan Toyota yang telah memutuskan untuk menutup pabriknya di Pakistan dengan alasan yang sama Industri otomotif Pakistan yang sangat bergantung pada impor terjebak di tengah krisis nilai tukar karena SBP Setelah depresiasi rupi yang tak kunjung reda memberlakukan pembatasan pada pembukaan LC Pasien IMF Pakistan telah mengalami krisis ekonomi hebat sejak tahun 2022 lalu Selain melonjaknya utang dan anjloknya nilai tukar Negara itu juga dilanda inflasi tinggi dan juga kekurangan devisa IMF pun tahun lalu telah mencairkan buy lot sebesar 6 miliar USD pada tahun 2019 Yang ditambah lagi dengan 1 miliar USD tahun lalu pada Pakistan Namun pemberi pinjaman itu kemudian menghentikan pencairan pada bulan November Karena kegagalan Pakistan untuk membuat lebih banyak kemajuan dalam konsolidasi fiskal dan reformasi ekonomi Dalam sejarahnya, Pakistan juga telah menjadi salah satu nasabah loyal IMF Dengan Islamabad telah 23 kali menjadi pasien lembaga keuangan itu sejak merdeka pada 1947 Meski telah berulang kali menjadi nasabah IMF, krisis ekonomi selalu muncul setiap beberapa tahun di Pakistan Yang disebabkan oleh ekonomi yang tidak menghasilkan cukup dan menghabiskan terlalu banyak Sehingga bergantung pada hutang luar negeri Setiap krisis berturut-turut menjadi lebih buruk karena tagihan hutang semakin besar Dan pembayaran jatuh tempo Selain itu ketidakstabilan politik internal dan bencana banjir memperburuk krisis kali ini Ada juga elemen eksternal yang signifikan dalam krisis Dengan kenaikan harga pangan dan bahan bakar global setelah perang Rusia di Ukraina Warga Bunuh Diri Larinya para investor dan kegiatan usaha dari negara itu berdampak pada lapangan pekerjaan yang tersedia Situasi ini kemudian menimbulkan permasalahan di masyarakat Media India Min dan kantor berita Pakistan Down melaporkan adanya sebuah keluarga di kota Surjani Yang mencoba menghentikan kehidupannya akibat lonjakan harga ini Polisi menginformasikan bahwa pria tersebut bersama tiga anggota keluarganya Mencoba bunuh diri dengan mengonsumsi izat beracun yang diduga akibat meningkatnya inflasi Sayangnya situasi tersebut merenggut nyawa anak berusia dua tahun itu Ahli bedah polisi Karachi Sumaya Syed Tarik mengatakan kepada Down bahwa dia menerima jenajah seorang gadis kecil Ayahnya dan ibunya bersama saudara perempuannya dalam situasi kritis Penyebab diberikan sebagai pengangguran dan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan Ini adalah di tengah-tengah Karachi Teriakan apatis kolektif kita bahkan tidak bisa membayangkan ketidakberdayaan sebuah keluarga yang mencari perlindungan dalam kematian Menurut pria yang juga pernah menjadi duta besar Pakistan untuk Amerika tersebut Perubahan ini bisa dimulai dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Pakistan Dan mulai membuka investasi asing yang menarik di Pakistan Hussein yakin bahwa jika dua hal tersebut sudah bisa dilakukan Maka ekonomi Pakistan pasti akan berangsur membaik Ada pun untuk konflik politik Hussein menyarankan Supaya keterlibatan militer dalam parlemen atau pemerintahan Pakistan harus mulai dikurangi secara perlahan tapi pasti Hal ini supaya Pakistan benar-benar bisa menjalankan perintahan demokrasi Tanpa adanya intervensi atau tekanan dari pihak militer Sementara untuk krisis keamanan bisa diatasi dengan memperketat pengawasan dan penjagaan di perbatasan antara Pakistan dan Afganistan Sehingga akan menyulitkan kelompok Taliban untuk bisa masuk ke Pakistan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!